Para angler-angler nih, kalau umpamanya mau nyari hook, itu ada tiga poin. Ini saya tekuknya luar biasa loh, keras banget loh saya tekuknya. Kesuksesan kita ini dari sini nih, mata pancing ini. Lepas kita disini ya. Ini dia. Ini. Jadi, kita sekarang nih, saya lagi di satu kolam di Gudung Ijo. Rencananya saya mau mancing. Ini saya mau ngetes ada mata pancing. Mata pancing daya maru nih, cukup kuat gak dia. Kang, pasangin lagi, Kang. Dua-dua nih, Kang. Nih, ini saya baru mau coba mata pancing hook merek daya maru. Ini produk nih, katanya konon ini produk bagus nih, kuat nih. Jadi, kalau kita pancing itu, kita mesti perhatikan hooknya, mata pancingnya. Karena mata pancing ini, apa namanya, kesuksesan kita ini dari sini nih, mata pancing ini. Karena, dia mata pancing itu, dia mesti tajam, ini tajam banget nih, lihat nih, lihat nih, dia tajam sekali. Kalau namanya, ini dia tuh, kalau namanya di ini ya, nah dia ketancep, di kuku aja ketancep dia. Tuh dia, dia ditancep di kuku aja, langsung kerem dia. Kalau namanya kurang tajam, dia langsung jalan nih, kita gini aja, tek. Dia langsung kerem, nggak jalan dia. Nih, cara ngetes mata pancing, dia, apa namanya, ketajamannya itu mesti dicoba gini nih. Nah, ini dia, nggak keseret dia. Nah, tuh, mata pancing. Dan, dia cukup kuat dia. Ini, ini terbuat dari 80% high Japanese carbon steel. Jadi, dia nih, materialnya ini dari material kawat Jepang katanya nih, katanya kuat. Makanya, kita mau tes. Karena, di sini kan ikannya kan ini gede-gede. Kuat, nggak dia? Sana, seberang. Mudah-mudahan dimakan sama monsternya. Uh, ini dimakan nih. Lepas dia. Tolong. Lepas dia. Ada? Ini juga ada. Waduh, angkat aja, angkat aja. Wah, ini ternyata. Dia, karena dia, hooknya tuh tajam banget. Jadi, nggak dipegang pun dia. Uh, anunya kecil dia. Bawal kecil. Hmm, tuh. Wah. Bawal-bawal pengganggu tuh. Nih. Karena hooknya tajam dia, langsung dia, hook up. Tolong. Disini kan, kolong pemancingannya kan, catch and release. Supaya, ngelepasnya mudah. Tadi, barbnya, pakai tang di ini sama caddy-nya. Enaknya tuh kalau namanya, kita mengancing, kita yakin bahwa, hook, mata pancingnya tajam, itu, begitu, digondolikan, udah langsung dia, nyangkut. Nih, sekarang saya mau, ubah target saya ya. Saya mau nyari, monster fish-nya. saya mau nyari ikan anu aja. Apa yang di pinggir sini nih? Retail. ini kalau punya hook-nya tajam. Kita ambil. Nih. saya kira ini. Retail ya. Retail dia. Wah, dia lari terus dia. Kayaknya saya mesti kesana, karena ini, apa namanya, dia, mau saya kencengin, takut juga, larinya putus ya. tapi. Wih, dia lari terus terpaksa, ikuti saya, saya musik kesana. Sampai jumpa di video selanjutnya. Ikan yang ngamuk dia. Masih lari terus. Kita tunggu aja, sampai ikannya, agak lemes, baru dia, ini tuh, ikannya keluar disana. Saya mau ke test. Dimana nih? daemaru sang tapi kayaknya nih oke nyangkut nih ya kamu di pinggir nih waduh jadi kita mesti tahu nih nyangkut maka kalau mau ini nyangkut saya paksa dia putus nih sekendorin dia nggak narik lagi dia waduh nyangkut ya perlu perjuangan nih jadi rupanya di bawah sini ada besi jadi dengan kebaikan hati Caddy nya nih dia mau coba turun dia mau cuma turun mau dilihat enggak apa-apa nih enggak apa-apa senang aja Pak buat ha weh kata-kata dia saya mau turun sendiri cuman dia bilang enggak boleh lepas ha aduh putus ya karena disini ini udah semennya nih kasar kan dia beradu sama semennya enggak masalah kita ulang rezeki enggak kemana tapi yang jelas bahwa tadi udah dia udah hookup ya oke kita ulang lagi selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati terima kasih telah menikmati pasang Informasinya tadi malam itu kan hujan Hujan baru, ini baru berhenti nih Tadi malam hujan besar Jadi karena air hujan tuh jadi kasamannya tinggi Ini makanya kincir jalan terus Ini kincir jalan 24 jam nih Supaya ikannya oksigennya banyak lagi Ikan mulai makan lagi Biasanya kalau oksigennya kurang Ikan juga gak mau makan Ini nyala 4 nih Waduh ini kucing nih Dia ini kucing minta jatah ikan juga Karena ikannya kita kasih ke Untuk mancing, dia minta jatah dia Karena di kolam sini kan banyak Ikan bawalnya tuh banyak ya Bawal-bawal tanggung Jadi kalau kita mau nyari ikan besar Biasanya diganggu Sama ikan-ikan bawal Tadi Ditarik Sama monster Cuman putus di lidar Karena tersangkut ya Minta jatah Jadi kok Jadi kalau kita mancing itu Kita mesti perhatikan hooknya Dia tajam ujungnya Harus tajam ujungnya Mudah-mudahan ini ya Mudah-mudahan ini Atau apa nih Tarikannya sih dia Tarikannya lebih dari yang tadi ya RTC tapi kecil Belum ngomong sekali ya Tuh ya tuh Hmm 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 Halo Om Dudit, gimana? Apa kabar Om? Alhamdulillah. Wah, kayaknya udah dapet banyak belum, dapet gimana nih Om? Banyak belum Om, cuma tadi kita dapet monster, gak tau ikan apa yang tadi udah tarik. Apa namanya, putus di talinya, di lidernya. Mudah-mudahan lebih besar lagi di abisin, Om. Mudah-mudahan, tapi tadi ada lumayan. Oh, silahkan, silahkan. Tadi di lapak mana tadi mancingnya di sana? Iya, di depan sana. Jadi gimana Om? Udah set set hari ini siap buat dapetin monster Om? Weh, siap-siap ini. Apa namanya? Kita nyobayangin ini, apa namanya, yang hook-nya Daimaru itu. Kebetulan, kalau aku bisa jelasin. Boleh, boleh. Gimana sih, Daimaru itu gimana? Hook Daimaru, setiap mata kail yang kita pakai, setiap piece dari hook Daimaru itu mengandung 80% high carbon. Jadi 80% high carbon itu menentukan dia punya warna dan dia punya kekuatan itu, tidak terlalu kuat ataupun tidak terlalu sesuai sama size yang kita pakai. Dan yang kedua, kita Daimaru menamakan kita punya ketajaman itu optimum point. Oh, optimum point? Apa ketajamannya? Yes, optimum point. Setiap dari hook itu akan diasah dulu. Walaupun hooknya besar ataupun kecil akan menggunakan komputer untuk diasah supaya mendapatkan optimum point yang kita namakan di Daimaru itu ketajaman optimum point. Setiap hook? Setiap hook. melalui komputer proses. Jadinya mudah-mudahan dengan itu membantu para angler supaya terpaketnya lebih baik lagi. Oh, mantepan tadi saya coba ya. Kan sebelum ini saya coba dulu. Tadi saya kenain di kuku. Itu di kuku, saya tarik itu langsung nancep dia. Biasanya itu ada keseret. Dia langsung, saya kira diri, tek. Dia langsung nancep, belum tidak bisa keseret. Iya. Dan itu di... Sebenarnya hooknya itu diproduksi di mana sih sebenarnya? Di Jepang, tepatnya di Fiobo Prefecture. Oh, oh. Fiobo Prefecture. Jadi, steel, kawat, mata kailnya om. Itu juga menggunakan kawat dari Jepang. Jadi semua 100% made in Japan factory-nya juga semua made in Japan. Teknologinya juga dari tanah. Oh, gitu. Sorry, sorry. Waduh, tadi diambil ini. Iya. Hmm. Oh, dia memang... Aduh. Memang produk Jepang dia ya? Betul, betul. Jadi, mudah-mudahan ya para angler di Indonesia bisa memiliki varian lebih banyak lagi. Iya, iya. Untuk memiliki hook dengan kualitas yang optimal. Kan gini, sebenarnya kalau saya ya. Itu, kalau para angler-angler ini. Kalau umpamanya mau nyari hook. Itu ada tiga poin. Satu, pajam. Dia sharp. Kemudian, kedua, dia kuat. Makanya tadi dia... Apa istilahnya? Optimum point. Optimum point. Optimum point. Dan harga masalahnya. Dan harganya ini juga... Kayaknya terjangkau ya? Masih terjangkau. Dan kita bukan bantu di harga aja, tapi isi perbungkusnya kita juga banyak. Oh, gitu ya. Banyaknya bukan relatif mencukupi untuk digunakan beberapa kali strip. Oh. Harganya juga oke. Nanti akan saya coba ya. Nanti abis ini mau saya coba. Siap. Saya mau bandingkan sama... Tadi kan Anda bilang bahwa dia cukup kuat. Mau saya bandingkan. Mau saya tekuk. Mau saya pakai tang. Ini apa benar-benar? Wah, boleh. Siap. Nih. Nih. Ini. Nih. 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 Tapi ini kan hooknya kita barbellus ya? Ya. Karena di sini kan... Apa namanya? Ya, cats and release ya. Jadi kita barbellus. Tapi emang... Ini tadi. Apa namanya? Si... Caddy-nya bilang katanya. Itu hooknya tajam banget. Sampai tangan saya ketancep katanya. Tajam? Tajam banget sih. Tajam? Tajam. Ya. Bahannya itu ya. Ini menurut penjelasan dari Edwin. Apa namanya? Itu... Terbuat dari... High Japanese Carbon Steel. Jadi materialnya itu... Material dari kawat Jepang. Dia itu kekuatannya emang... Boleh diadu dia. Oke, Win. Aku mancing lagi di sini ya. Sip. Aku juga mau makan siang dulu. Siap? Sip. Thank you. Hmm. Mudah-mudahan ya. Kita... Kita buktikan ini. Ini hooknya ini tajam banget ya hooknya. Lagi pula dia hooknya udah agak di... Sengaja. Dia tuh hooknya... Modalnya udah agak bengkok gitu. Jadi dia pasti hook up. Nih. Coba pinjam tangnya coba. Nih. Saya mau lihat nih. Ini kecil. Kita buktikan. Nih. Ini cukup kuat nggak dia? Nih ya. Dia mau saya tekuk. Betul nggak dia nih. Terbuat dari high carbon nih. Mau saya coba tekuk ya. Hmm. Dia tuh... Ya. Dia tuh keras banget nih. Nah. Terus saya tekuk dia. Posisi kembalinya tuh nggak ini. Ini saya tekuknya luar biasa loh. Keras banget loh saya tekuknya. Hmm. Hmm. Cukup. Kamu punya... Ini nggak? Hook nggak? Mamata pancing punya? Sini punya. Nah. Ini. 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 Ini Daimaru ya. Ini Daimaru. Coba ambilin. Yang kamu punya. Hmm. Dia. Saya tekuk. Dia. Dia cuma begini aja posisinya. Sama satu. Ini ya. Saya coba ya. Hmm. Dia langsung. Dia langsung. Tuh. Pidak kamu. Hah? Iya. Ya. Daimaru Mantap. Mantap ya. Aduh. Anta dia. Mantap pokoknya Daimaru. Hmm. Coba. Sekali lagi saya cobain ya. Saya buktikan lagi atau lagi. Mana itu. Ini saya bok. Ini. Ini merek lainnya. Iya. ini ini ya saya mau tes ya ini merek bukannya Daimaru ya saya tes bukan merek Daimaru ini bukan ya saya tes ya ini bukan Daimaru ini saya tes saya nggak terlalu keras nih langsung dia bengkok gitu lihat bengkok dia coba ambilin disitu dari kotak nih nah yang ukuran berapa segini yaitu boleh ini 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 Daimaru nih ya Daimaru saya coba nih ya Hai dengan Anu kekuatan yang sama ya ini ini Hai saya kembalikan di gimana tetap posisi-posisi tetap sama ini kekuatannya sama nih kekuatannya itu balik lagi posisi semua kita mau coba lagi nih wiss 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 waaah kenapa tadi kelihatan tadi sih ni 2 ini ini bisa-bisa besar banget itu giginya kayak amplas dia ini semua tulang semua ini tulang semua jadi dia mesti gata pancing itu mesti pakai mata pancingnya yang benar-benar kuat tajam kuat ini tulang semua nih oke dia nggak boleh lama-lama di sini ya ini karena kena kesian juga nih kan dia kita rilis Udah lama uh tadi kita di sana kita beda tempat lagi di sini katanya di sini nih katanya apa-apa nya RTC Wah bener-bener nggak kena itu lagi nih Wah takut kena itu dia Nih kalau kita mancing tuh ya tambah lagi tadi tempat-tempat ikan yang di rilis ini kan ikannya besar-besar jadi kita masih tackle kita mesti kita siapin dari mulai reel, rod, mata pancing, tali dia ternyata pikok dia dia ternyata pikok cantik banget nih pikok best wah lihat deh pikoknya tuh wah lihat pikoknya tuh oke waaay pikok best mantap 50 ya 45 ya 45 45 cm dia pikok best oke kita lepas mantap matang umpannya pakai potongan ikan ya ini kita mau lihat deh ini strike juga saya itu kamu tolong saya pasang dua dua-duanya makan jadi kalau mancing itu persiapan kita mesti mantep terutama kalau mata kailnya kuat, tajam udah gak bakal lolos dia ini kalau punya persiapan semua bagus ya tackle-nya reel-nya, rod-nya mata pancing-nya juga oke dapet hasilnya kita mesti mencari mata pancingnya bener-bener kita yakin bahwa dia tajam kuat oke salam strike mantap salam strike jadi kalau kita pancing yang mesti kita perhatikan adalah tiga hal mata pancing yang tajam, kuat dan harga terjangkau sampai jumpa selamat menewisk selamat menewis transit 코로나 acompan pozorn